Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gratia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify. Instagram at Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gratia FM, The Sound of Life. Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan Hari Ini. Renungan Hari Ini berjudul, Apakah Anda di bawah tekanan hari ini? Natz Alkitab, Masmur 119 ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Dibutuhkan waktu yang lama dan jumlah tekanan yang luar biasa untuk mengubah sepotong karbon yang tidak berharga menjadi perlian yang berharga. Itulah mengapa Yaakobus menulis, Yaakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Begitu Anda memegang kebenaran Alkitab itu, kapanpun hidup Anda terganggu oleh masalah atau keadaan yang tidak Anda antisipasi, Anda akan mulai melihat tangan Tuhan bekerja dalam semua itu. Yang benar adalah bahwa Anda sedang dalam uji coba sekarang, baru saja keluar dari situ atau menuju yang berikutnya. Yaakobus berbicara tentang berbagai cobaan. Yaakobus 1 ayat 2 Mereka datang dalam setiap variasi yang mungkin seperti surat-surat yang Anda dapat melalui kotak surat Anda. Beberapa dialamatkan hanya kepada penghuni. Akankah Rogers pernah membaca berita utama surat kabar yang mengatakan, Orang yang tidak bersalah ditembak di New York, dia menyindir, bagaimana dengan itu? Yang harus Anda lakukan untuk tertembak di New York adalah menjadi tidak bersalah dan berdiri. Begitulah dengan cobaan hidup. Berdiri saja dan Anda akan tertembak. Tetapi faktanya tetap bahwa dibutuhkan kesengsaraan untuk menghasilkan kedewasaan rohani. Itu tidak bisa datang dengan cara lain. Yesus berkata, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 Yesus adalah seorang pemenang, dan karena dia tinggal di dalam Anda hari ini, Anda juga bisa menjadi pemenang. Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat, serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Bila Anda diberkati, berikan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0817-222-959. Atau, jika Anda ingin memiliki buku renungan hari ini, Anda bisa dapatkan di Radio Suara Grasi FM, Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan selalu berkemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.